Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah disini saya akan menjelaskan Cara merangkai satu flowcard pada visio Disini saya menggunakan visio 2013 Yang pertama kita buka visio 2013 Nah disini kan masih kosong Kita pilih more shapes Akan keluar seperti ini Kita pilih flowcard Kemudian pilih basic flowcard shapes Nah disini akan keluar macam-macam dari basic flowcard shapes Disini ada proses dimana kita gunakan Apabila dia menjelaskan tentang suatu proses Ada decision apabila dia ada pemilihan Kemudian ada start atau end Yang kita gunakan untuk memulai Dan mengakhiri sebuah flowcard Kemudian disini ada data Ada dokumen Dan masih banyak lagi macam-macam Dari basic flowcard shapes disini Nah disini saya akan memulai Membuat sebuah flowcard dengan judul Cara mencuci piring Nah Berarti kita akan menjelaskan Proses-proses bagaimana cara mencuci piring Yang pertama Kita pilih basic flowcard shapesnya Yang start atau end Kita drag Kita masukin ke dalam Nah kita buat dengan tulisan Mulai Untuk memulai Proses dari cara mencuci piring Nah kemudian kita masuk ke bagian Proses atau tata cara mencuci piring Berarti kita menggunakan Yang proses Disini teman-teman bisa Merubah bisa Mengecilkan atau membesarkan Shapesnya ini Sesuka hati Bagaimana yang bagus Nah disini kita membuat Tata cara mencuci piring Dimana kata-katanya itu Siapkan Spons Kemudian Tata cara yang Selanjutnya Yaitu proses mencuci piringnya Kita menggunakan Kita drag lagi prosesnya Kita atur sesuka hati Dengan kata Siapkan Sabun Sabun Pencuci piring Nah disini saya akan mencoba Menggunakan yang Decision Dimana disini ada Pemilihan Kita drag decisionnya Kedalam Kemudian kita atur Kita atur Dengan Kita tulis kata-katanya Apakah Sabun Sudah ada Maka disini Kita akan nanti Ada jawabnya Ada yes atau no Kita gunakan lagi Yang proses Untuk menjawab Yang tidak Kemudian Kita gunakan Juga Basic Floor carb Shapes Yang proses Kita letak di bawahnya Kita atur Nah Kemudian Pilihannya Berarti Kan apakah Sabun sudah ada Kalau tidak ada Kita Ke Tata cara Beli ke warung Nah Apabila Sabunnya ada Kita lanjut Ke tahap selanjutnya Yaitu Taruh Piring Di Wastafel Begitu juga Seterusnya Tata cara Mencuci piring Kemudian Itu Kita tulis Piring Bisa Dicuci Nah Yang terakhir Untuk mengakhiri Suatu flowcard ini Kita menggunakan Basic flowcard Shapes Yang start Atau end Dengan menulis Kata Selesai Nah Kan sudah selesai Ini Kita buat Shapes Shapes Berarti Untuk menghubungkannya Kita menggunakan Konektor Kita pilih Di atas ini Posisinya Kita tarik Dari titik satu Ke titik satu Maka akan terhubunglah Antar shapes Nah disini Untuk apakah Sabun sudah ada Kita Menggunakan Kata yes Dan no Dengan cara Mengklik Konektornya Kita klik Konektornya Kita tulis No Dan Selanjutnya Jika kita klik Konektornya Tulis Yes Untuk ke Proses selanjutnya Begitu juga Seterusnya Sampai Dengan Selesai Nah Begitulah Cara membuat Sebuah flowcard Dan menghubungkan Flowcardnya Sekian Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sementara